Intro Semakin mewujudkan visi Universitas Warma Dewa sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang bermutu, berintegritas, berwawasan ekowisata, dan kompetitif secara global pada tahun 2034. Lembaga Pengabdian Masyarakat LPM Universitas Warma Dewa atau UNWAR menggelar First International Community Service Seminar of Ecotourism. Seminar internasional yang bertempat di Ruang Sri Kesari Mandapa UNWAR Rabu 16 November 2022 ini mengambil tema Ecotourism Challenges and Opportunity in the Modern World. Ketua Penitia IGD Pasek Mangku mengatakan seminar ini diselenggarakan selama dua hari, yakni tanggal 16 hingga 17 November 2022 dan merupakan seminar yang pertama untuk pengabdian kepada masyarakat UNWAR. Dikatakan para pembicara akan sharing knowledge dan pengalamannya yang berbasis research. Masing-masing pembicara ini tentunya akan sharing knowledge and experience-nya apa-apa yang sudah dilakukan tentunya berbasis research. Mereka akan berpukar pikiran baik yang speaker dari dalam maupun dari luar. Kemudian pada hari ini kita mungkin estimasi akan diikuti oleh kurang lebih 500 peserta loh dari luar. Karena kita sudah estimasi peserta itu dan memang sih sebagian besar berasal dari warma di luar. Tapi keterlibatan dari peserta luar itu juga ada. Nah kemudian ini diharapkan bisa sebagai apa langkah awal untuk seminar pertama bagi LPM. LPM kemudian tentunya di tahun mendatang jika melakukan kegiatan internasional community service lagi itu bisa lebih baik. Kepala LPM UNWAR Prof. Iwayan Wesna Astara berharap UNWAR bisa berkolaborasi dengan masyarakat internasional dari perguruan tinggi internasional yang akan memberikan nilai tambah pada lembaga. Menurutnya Bali memiliki kearifan lokal berkaitan dengan pertaniannya, subak maupun ekowisatanya. Di sini tentu harapan kita adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan terutama masyarakat internasional, perguruan tinggi internasional, di luar dari nasional, tentu akan memberikan nilai tambah dampak kepada lembaga kita. Karena di situ terutama Bali adalah memiliki nilai kearifan lokal berkaitan dengan pertaniannya, subaknya, terutama kalau kita kan ekowisata. Ekowisata ini memberikan aura kepada lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan misalnya berkaitan dengan ekowisata ternyata warma dewa. Nah ini nilai tambah kita. Lektor UNWAR Prof. Dewa Putu Wijana mengatakan, seminar internasional ini merupakan momen penting karena kegiatan yang bernuansa internasional semakin hari kian meningkat, sesuai dengan visi UNWAR yang ingin kompetitif globali tahun 2034, dan merupakan fondament penting untuk tinggal landas menuju tahun 2034. Dan saya pikir ini adalah satu momen penting ya, karena bagaimanapun juga kebutuhan kita terhadap kegiatan yang bernuansa internasional makin hari makin meningkat. Ini sesuai dengan visi kita yang ingin kompetitif globali pada tahun 2034. Saya kira ini merupakan fondament penting untuk kita tinggal landas menuju tahun 2034. Jadi oleh sebab itu, sebagai pimpinan universitas, saya tentu sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kemampuan internasional kita dalam berkomunikasi, melakukan lobby-lobby, itu sudah menunjukkan hasil yang positif. Jadi mudah-mudahan ke depan, ke depan, proses internasionalisasi ini bisa berjalan dengan baik, meskipun lambat tetapi yakin makin hari makin meningkat. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpi Provinsi Bali Anak Agung Gede Oke Wisnamurti mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada LPM UNWAR yang kali ini sudah mampu menyelenggarakan seminar internasional tentang community service dengan menghadirkan narasumber dari luar negeri. Dan harapan saya kegiatan-kegiatan kerjasama pengabdian masyarakat di level internasional harus terus kita galakkan dan bahkan besok kita akan menyelenggarakan juga pengabdian masyarakat internasional di Desa Siangan. Kemudian tanggal 21 akan memaksanakan pengabdian masyarakat yang bertaraf internasional di Desa Sidan dan harapan saya ke depan kerjasama-kerjasama baik itu di bidang riset maupun di bidang community service di level internasional harus terus kita galakkan dalam rangka mewujudkan Go Global 2034. Pembicaraan Naori Mizawai dalam kesempatan tersebut menceritakan pengalamannya selama 2 tahun menggarap proyek dalam membantu para petani di Kabupaten Ganyat termasuk pola pemasarannya karena yang terjadi setelah panen para petani tidak bisa menjual hasil panen dengan maksimal. Sekarang saya mau cari kolaborasi lebih kuat sama Universitas Jawa Ramadewa karena Universitas Jawa Ramadewa punya banyak pengalaman untuk community service. Jadi saya mau cari kolaborasi lebih baik dan lebih kuat untuk penelitian dan community service. kabar balik hits mengabarkan.